Pondrandu jadi pertanda lokasi Tandisiwa dibangun di atas bukit. Ini di luar wasit tamuiku dengan sebelah beracara juga dapat pondran besar itu juga secara juga ada lingga eh yoni dan situs lainnya ini jadi percayaan itu ini dulu alas ngurak namanya hutan ngurak lalu sawah-sawah disana ada yang namanya sawah sekenteng sewatu sedoku sirong seketuk tuh banyak banget nama-nama yang sebenarnya eh enggak terlalu aneh kalau pada masa sekarang itu jadi karena itu nguluki sirong kenapanya lubang dan baginya rongan lubang penting karena dapat penting nanya punya situs agar berdaya dan peradaban masa lalu yang masih jadi pertanyaan dan meskipun sudah banyak yang saya utap situ-situ terkadang banyak batu dari setempatnya di daerah sekurutnya tapi kita tidak jatahkan dengan mbubah-mbubah siada untuk pelotongan sekali bahkan di daerah dan banyak pulih di daerah dan dipercayaan yang memang aneh mengurusi waduh tapi itu kan bagi saya sebuah paling menarik karena merupakan warisan cadangan budaya warisan budaya leluhur sama dulu itu kan seharusnya diketahui tapi apa justru sejarah yang enggak masuk akan yang dipercaya sebesar di bawah pondrat itu ada Liga yang jadi Nissan Liga kan namanya di Waidu itu dua siwa tapi kenapa jadi makam ke Nissan seorang Kiai itu kan merupakan hal yang sangat aneh itu menunjukkan ketidaktahuan terhadap benda apa itu yang Liga itu apa sebetulnya dan terlebih lagi menurut saya berdasarkan cerita makam yang dipercaya sebagai makam tokoh kia itu juga biasanya fiktif karena realita harus itu misal itu dari tokoh yang sangat terkenal dan sebagainya kenapa dia ada keluarganya yang merawat menjaga makamnya atau membersihkan makamnya dan sebagainya ya reka makamnya kenapa orang lain kalau makam seorang tokoh kan berarti keturunan-keturunan berdatang tapi itu mana ada enggak ada yang datang belas itu kan berarti bukan makam seorang kia itu makam siapa yang terlebih lagi itu kan cantiknya dibangun pada peradaban itu lalu merupakan merapi merapi itu merapi itu merapi itu tertutup mendung nah itu kan berarti dirubah orang-orang bangunan jadi dirubah jadi makam dan masjid lalu sama yang jadi makam batu yang sudah setelah dirubah karena telah berbicara iman jadikan nisan itu kan aneh karena nisan-nisan nisanya kan dewa seorang di labang dewa beda agama tapi kenapa dijadikan nisan seorang yang di dunia itu kan nanya lucu atau sel itu itu yang tadi dimakilami banyak situs jakar budaya yang rata-rata dimakil pada dijual dan memelestarikan dan mempelajarinya pun cuma di cemokong di minah yang kualami sejak 2017 dan kini tiada dukungan sama sekali dari sehingga pemerintah desa yang ada di pulau jawa yang ini masih banyak komunitas tapi saya seorang diri di desaku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati